Selamat pagi kelas 2A, good morning Sharon, good morning Aladiyah, good morning Adera Asifah, good morning Kaiden. Oke ya, nah jadi hari ini adalah hari, kami, tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa, sayang? 16 Tanggal 14 Nah yang dikelas harus terbit, tidak boleh terlihat-terlihat ya kalau menjawab ya. Ini sudah dengar kok, oke? Nah jangan terlihat-terlihat ya. Nah jadi hari ini, hari kami, tanggal 14 April. Kita lanjutkan ya mengenai sekolah sesang. Kita ulangi dari sini ya. Yang bahasa, ya gantian dulu sayang. Ya gantian ya. Ini sepanjang Aladiyah, oke Aladiyah. Sehat adalah keadaan badan dan jiwa yang baik, artinya sesuatu dikatakan sehat jika secara lahirlah batininya dan sosial berjalan secara normal dan baik. Sehingga memungkinkan sesuatu dapat produktif baik secara sosial maupun ekonomis. Oke, sehat adalah keadaan badan dan jiwa yang baik. Oke, lanjut ya Aladiyah. Jika hal ini dikaitkan dengan lembaga pendidikan, maka sekolah sehat dapat dimaknai sebagai lembaga pendidikan yang memiliki unsur-unsur yang baik, normal secara lahirlah jasmani dan batininya rohani. Selanjutnya, sekolah sehat. Sekolah sehat pada prinsipnya terfokus pada usaha bagaimana membuat sekolah tersebut memiliki kondisi lingkungan belajar yang normal, tidak sakit baik secara jasmani maupun rohani. Selanjutnya, hal ini ditandai dengan situasi sekolah yang bersih, indah, tertib, dan menjunjung tinggi. Menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dalam kerangka mencapai kesejahteraan lahir dan batin setiap warga sekolah. Dengan begitu sekolah sehat memungkinkan setiap warganya dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat, berdaya, guna, dan berhasil guna untuk sekolah tersebut dan lingkungan di luar sekolah. Oke, baiklah. Terima kasih. Halo, dia. Nah, sekarang kiri-kiri lingkungan sekolah bersih dan hijau, ya. Mau baca yang di kelas? Ya, mau baca. Kalau mau jenis-jenis, saya nggak mau kasih tunjuk. Saya yang mau tertib aja. Ini saya akan kasih tunjuk, tapi apabila tertib, ya. Saya tidak mau jenis-jenis seperti itu, ya. Di kelas tidak boleh bersuara keras, ya, nak. Ya, yang biasa-biasa aja volume suaranya. Bisa paham sampai sini? Jangan lagi diulangin, ya, sayangnya. Harus ada aturan tata ter... Oke, tolong kita ati, ya. Oke, nanti dulu. Saya mau panggil yang dari. Miss mau panggil... Jekonia. Silahkan, Jekonia. Lingkungan sekolah bersih dan hijau. Iya, lingkungan sekolah bersih dan hijau. Iya, penampakan contoh sekolah yang hijau. Karena banyak pohon, ya. Oke, apa itu arti sekolah, Jekonia? Sekolah merupakan salah satu lembaga formal pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak sekolah. Anak sekolah merupakan tempat kita memperoleh berbagi ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk bertahan hidup dengan di kemudian hari. Oke, selanjutnya, Jekonia. Pemahaman. Penis pemahaman dan pengenalan mendetail mengenai lingkungan dapat diperoleh dan melalui pendidikan di sekolah. Ya, cara? Cara yang perlu dilakukan untuk memelihara lingkungan sekolah antara lain sebagai berikut. Menyusun dan memasyarakatkan program sekolah hijau. Nah, seperti ini ya. Misalnya Jekonia diajari cara meniram tanaman yang baik. Ya, kateknya di sekolah, di taman-taman sekolah misalnya ini contoh ya. Merawak tanaman dengan baik supaya subur ya. Selanjutnya, Jekonia. Mensosialisasikan. Mensosialisasikan pencegahan demam berdarah dengan 3M. Nah, jadi anak-anak di kasih pembimbingan supaya untuk buang sampah pada tempatnya ya. Supaya mencegah dari penyakit demam berdarah, nyamuk. Nah, terus air yang ada di bak mandi atau air yang tergenang segera dibersihkan. Jangan berlama-lama karena si seluruh-selur nyamuk suka menetaskan di air yang sudah lama. Sudah yang tergenang, tidak dibersihkan. Dia paling suka dengan air yang jorok seperti itu. Jadi, ada mensosialisasikan anak-anak supaya bersih-bersih di rumahnya supaya tidak ada nyamuk demam berdarah gitu. Contohnya aja lah buang sampah di tempat sampahnya. Next, Jeko. Mengurangi atau menghemat penggunaan lampu, pendingin ruangan, kelas, konsumsi air, dan energi lainnya. Jadi, matikan lampu kalau sudah kita pakai ruangannya, kita matikan lah lampunya. Kan enggak kita pakai, jadi ngapain lah dihidupkan. Sama seperti asli juga. Kalau sudah selesai kita menggunakan ruangan, kita matikan lah aslinya supaya menghemat energi. Lalu, Jekonia. Next. Membangun mekanisme pembuangan sampah di sekolah. Nah, dibiasakan buang sampah di tempat sampah. Jangan sembarangan. Jangan asal dibuang ke lantai. Asal dibuang di tangga sekolah. Enggak boleh ya, sayang ya. Atau asal aja dibuang di laci. Nah, laci tempat duduknya. Jangan ya. Harus bersih tempat duduk kamu ya. Oke, nah di kolos kan sudah ada tempat sampah tuh. Nah, ini dia tempat sampahnya kan. Ini setiap hari dibersihkan lah. Ini dicuci, dibersihkan. Jadi, kamu juga nyaman di sekolah ya. Bebas dari sampah atau bedu. Selanjutnya, Jeko. Yes, Miss. Membiasakan untuk kegiatan hemat atau bahkan mendaur ulang semua. Halo? Yes, Miss. Membiasakan untuk kegiatan hemat atau bahkan mendaur ulang semua. Yes, Miss. Membiasakan untuk kegiatan hemat atau bahkan mendaur ulang semua kertas, plastik, dan sejenisnya. Nah, jadi kalau misalnya ada sampah, misalnya botol minum ya. Yang sudah enggak kita patah lagi. Kita bisa gunakan lagi loh botol-botol ini. Ya, contohnya saja. Bentar, ini ada gambar. Jadi, ada anak yang dibiasakan mendaur ulang sampah supaya ada manfaatnya. Ini adalah botol minum ya, yang sering kamu beli di supermarket. Nah, jangan dibuang, nak. Tempat pot bungal. Jadi, kalau anak-anak suka menanam tanaman, ini saja potnya. Kamu letakkan di sudut ruangan kamu seperti ini. Tapi kan, padahal ini sampah. Benar enggak? Sampah plastik. Nah, contohnya saja. Ini, Miss ambil dari gambar, Miss. Loh, jadi Miss diam-diam menanam tanaman saya. Ini tahu enggak tanaman apa? Tanaman bawang putih. Yang ada di dapur rumah kita. Jadi, Miss ambil itu bawang putihnya. Miss tanam lagi. Tumbuh dia. Tangkai sama daunnya. Ya, nanam juga di rumah. Nah, jadi potnya itu Miss ambil dari ini. Sampah-sampah botol minum. Miss bersihin. Miss cuci. Dan potong-potong. Miss susun yang raci. Bagi ini, sayang. Api kan? Nah, jadi ini juga sampah plastik. Coba lihat. Sampah minyak goreng. Terus ini sampah apa nih? Susun ya kan? Miss bersihkan untuk tempat pot. Kecil-kecilan di rumah. Ya kan? Nah, jadi bisa dipakai. Begitu ya. Nah, enggak semua sampah dibuang. Terus ini ada seorang anak yang kreatif. Nah, dia ikutnya lagi botol minumnya dibikinnya sebagai tugas. Nah, ya. Daur ulang yuk. Nah, bikin pandu dia. Tapi kan? Nah, begitu. Oke. Terima kasih ya, Jekko. Nah, sekarang yang di kelas. Ayo sini. Ayo, maju. Di sini dulu ya, sayangnya. Ayo, baca nak. Nah, lihat. Sampah apa ini? Sampah apa? Sampah organik. Sampah non? Kita sisakan lagi dia. Sampah, sampah. Sampah, sampah. Dia asal-asal dibuang. Ada kelompok-kelompoknya. Oke, sit down. Terima kasih ya. Sisa PT MT. Good job. Mereka taat aturang. Terima kasih ya. Selanjutnya, Miss Mopanggil Adera Ashifa. Ayo, Adera Ashifa. Standar sekolah sehat. Standar sekolah. Adera. Ya, baca nak. Standar sekolah sehat. Standar sekolah sehat. Yang pertama, memiliki Seki lingkungan sekolah bersih, indah, tertib, rindang, dan memiliki penghijauan yang memadai. Nah, ini sekolahnya rindang. Banyak pohon, banyak bunga, banyak tanaman, ya. Contoh sekolah. Sama kayak sekolah kamu. Coba ada taman, kan. Jadi rindang. Selanjutnya, apa lagi ya, Adera? Poin kedua. Memiliki tempat pembuangan dan pengelola sampah yang memadai dan representatif. Oke, tempat pembuangan sampahnya ada, ya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, Adera Ashifa. Memiliki? Memiliki air bersih, memadai dan memenuhi syarat kesehatan. Nah, jadi kalau di kelas ya, mau ke toilet, anak-anaknya airnya bersih, ya. Ya, bebas dari kuman atau bakteri. Seperti ini ya. Memadai, airnya bersih dan memenuhi syarat kesehatan. Begitu. Oke, selanjutnya Adera Ashifa. Memiliki apa lagi? Memiliki? Memiliki. Ada petugas kantin yang bersih dan rapi, serta memiliki menu bergizi seimbang. Jadi ada petugas kantin yang selalu membersihkan tempat kantin sekolah. Ya, janganlah banyak sampah di kantin, ya. Supaya anak-anak nyaman. Kalau misalnya mereka sedang aktif berdagang. Kan rapi ya, rapi, bersih. Anak-anak juga aman di sini. Nah, ya bersih ya. Kantin sekolahnya. Oke, good. Yang PT MC ini semua panggil yang tertib. Coba dulu Gabriel. Dia tertib. Ayo, Gabriel. Bacaan sayang. Iya, jadi punya pembuangan saluran air. Namun harus tertutup. Supaya tidak menimbulkan bau tak sesedak. Nah, ya seperti ini ya. Karena ini adalah tempat pembuangan airnya. Tapi harus disulap rapi dan bersih juga. Dan aman. Satu lagi tidak menimbulkan bau tak sesedak. Tidak boleh. Lalu yang keenam memiliki. Oke, nah seperti ini ya. Lihat. Kelasnya rapi. Ada ventilasinya nih. Sama seperti kelas kamu juga. Ventilasinya setiap hari dibersihkan. Iya, sayang. Lantainya bersih. Oke, lantainya bersih. Ya, kamu juga nyaman di kelas. Tidaknya juga tertib. Ada penyajukan ruangan, yaitu ada aslinya juga. Dan ada pengharusnya juga. Supaya kelasnya wangi. Begitu ya, Gabriel. Iya, terima kasih, Gabriel. Nah, sekarang Rachel yang baca ya. Silahkan Rachel. Ayo Rachel yang baca. Memiliki. Tujung. Memiliki toilet. Memiliki toilet yang bersih. Isko juga bersihkan toiletnya. Oke, selanjutnya Rachel. Poin ke-8. Memiliki taman kebun sekolah yang dimanfaatkan. Jadi ada taman sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk menanam bunga. Nanam tanaman yang lain. Terima kasih ya, Rachel. Sekarang yang PTMT. Oke, si Jessica. Madi Jessica, baca. Memiliki. Ya, jadi biasa kan apelan hidup yang bersih, higienis, dan sehat kalau di sekolah ya. Harus jaga kesehatan juga, sayang Mikkelas. Dengan membawa misanik saiger. Ya, oke. Om sampai di sini. Jadi harus dibiasakan bersih-bersih. Nah, standar sekolah yang aman. Standar sekolah yang aman. Kita mau panggil lagi siswa yang dari. Apa ya, mis panggil? Sharon. Coba Sharon. Sharon. Halo, Sharon. Ya, boleh baca. Standar sekolah aman. Yang pertama. Satu. Bebas dari rokok dan asap rokok. Nah, di sekolah tidak boleh ada ini. Ya. Tidak boleh ya. Bebas dari rokok dan asap rokok. Namanya yang aman. Nah, ya. Tidak boleh dilarang. Yang kedua. Yang kedua. Buah. Bebas dari rasa khawatir kehilangan sesuatu benda atau kurang yang dibawa ke sekolah. Nah, jadi anak-anaknya kalau ke sekolah aman ya. Barang-barangnya tidak boleh hilang. Walaupun tercacar, letakkan saja di mejanya. Besok sudah ada lagi barangnya seperti itu ya. Selanjutnya, Sharon. Memiliki. Tidak memiliki sarana-rasarana yang memadai, yang menjamin rasa aman seluruh warga sekolah. Seperti memiliki pagar dan pintu gerbang yang dapat dikunci kaca jendela yang tidak mudah pecah. Nah, jadi di sekolah wajib ada pagar sekolah. Benar ya? Ada pagar sekolah supaya orang tidak sembarangan keluar masuk di sekolah. Dan harus ada kunci gemboknya. Nah, ada kunci gemboknya nggak lah. Ada dong. Ya, kemudian kalau di kelas itu bahan-bahan kasanya nggak boleh gampang kata. Harus yang tebal. Tertimu kan tebal ya. Kata jendelanya gitu. Selanjutnya, Sharon. Memiliki. Halo? Empat. Memiliki tugas keamanan yang dapat melaksanakan tugas dengan baik. Nah, jadi ada petugas keamanan yang ramah, yang tamah ya. Dan kita juga nggak khawatir ada petugas yang baik dan menjaga keamanan yang ketat. Nah, jadi nggak usah khawatir begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Di halaman berikutnya, yaitu halaman 73 ya. Senti ya, Sharon. Oke, halaman 73. Saya mau panggil Safi Wibi sana. Silahkan Safi Wibi sana. Safi Wibi sana. Ayo, nak. Yes, please. Tuliskan kiri-kiri. Tuliskan kiri-kiri lingkuman sehat. Apa jawabannya? Air bersih. Airnya bersih. Banyak. Lohonan. 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 Oke, baiklah. Yang PT. Mp. Ini yang di ujung. Jawab dulu ya. Tuihnya. Bisa jawab nggak? Ayo, nak. Baca. Iya, apa? Dari gambar ini, sayang. Tidak ada sampah. Lalu, airnya bersih. Kemudian. Ayo, apa lagi? Dari gambar, lho, nak. Bisa kita jelaskan. Tentang, ya. Kiri-kiri lingkuman sehat. Tadi mau jawab, katanya. Ayo, silahkan jawab. Bagaimana udaranya? Apa udaranya? Bagaimana? Udaranya apa? No. Udaranya segar. Segar, sejuk. Lalu, tunggu dulu, sayang. Belum selesai, sayang. Tadi. Tadi mau minta. Jawab, mustanggil namanya. Silahkan jawab dulu. Apa lagi, nak? Banyak apa? Banyak bunga. Kamu ini banyak apa lagi? Banyak tohon. Ada lagi? Ada sampahnya, nak? Tidak ada sampah. Bagaimana sembuhannya? Layu, kan? Segar, kan? Tunggu dengan baik, ya. Karena kan mirawa. Cukup? Cukup, itu saja. Oke, sit down. Ada lagi yang mau jawab, ya, PT-MT? Tidak ada dulu, ya. Sayang, ya. Ayo, sini, tristabel. Coba jawab dulu. Tiri-tiri lingkungan sehat. Ayo, jawab. Tadi gambar. Tidak ada sumber air bersih. Tidak ada sumber air bersih. Lalu? Banyak pohon hijau dan tanaman hijau. Oke, good. Ada lagi? Tidak ada sampah berserata. Itu saja. Sudaranya sejuk. Cukup? Oke, tidak. Good job, ya. Oke, good job. Tintar menjawabnya dengan baik. Mau jawab lagi, sayang? Yang di ujung duduknya? Ayo, sini, yuk. Bisa lagi, ya. Yang di kelas semangat ingin belajarnya mau menjawab, sayang? Ayo, baca lagi. Jawab. Tuliskan. Tulis. Ya, coba kamu jelaskan ciri-ciri lingkungan sehat dari gambar ini saja, deh. Banyak pohon. Lalu? Lingkungannya bersih dan sehat, boleh. Ada lagi, nak? Di mana sampahnya? Di air, ya. Di air semua ini, ya. Ya, bersih airnya. Oke, ada lagi? Ada lagi, nak? Tidak ada? Banyak pohon, ya. Udaranya sangat bersih dan sejuk. Good job. Iya, oke. Kita lanjutlah. Di halaman 74, kalau begitu, ya. 74. Sekarang kebalikannya. Lingkungan tidak? Ini yang kebalikannya, ya. Alias kotor, jorok, ya. Ini ada tikusnya, benar-benar, benar. Yuk, Talita yuk. Boleh baca dulu, yuk. Masa merhandi? Ya, silahkan. Silahkan, Talita. Lingkungan... Apa ini? Tidak sehat. Yuk. Lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat dapat mengganggu kesehatan. Jadi, lingkungan yang tidak sehat antara lain. Sebagai berikut. A. Udara kotor karena banyak debu dan asap. Kendaraan bermotor. B. Banyak sampah berserakan atau menumpuk. C. Sumber air kotor dan bau. D. Saluran air tidak lancar karena tersumbat sampah. E. Tumbuhan tidak dapat tumbuh sumber sehingga lingkungan menjadi gersang. Lingkungan tidak sehat disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Contoh. Pencemaran lingkungan antara lain. Pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran... ...tanah. Oke, lanjut ya. Kiri lingkungan... Kiri lingkungan tidak sehat adalah terdapat... ...kotor. Sumber air kok. Kotor. Oke. Sekali lagi baca yang PCMT. Yang duduknya itu si siapa di situ ya. Di situ kan. Oke baca lagi di situ. Baca ulang. Lingkungan tidak sehat. Baca ulang dulu ya. Bentar, saya ulangin dulu. Ya, baca. Sekali lagi. Tolong. Terima kasih. 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 Terima kasih.